Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji Halo guys, kembali lagi kita di gameplay Star The Valley Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja melanjutkan hari ke-9 dan juga hari ke-10 ya teman-teman Jadi hari ini kita akan main sampai 2 hari ya teman-teman Yaitu hari ke-9 dan juga hari ke-10 Oh ya teman-teman, tidak terasa ya teman-teman Kita sudah masuk 1 minggu di Star The Valley gameplay ini Oke, kita mulai aja ya teman-teman Nah, kemarin aku udah dapetin ya teman-teman Pas menambang, dapet senjata baru teman-teman Namanya Steel Small Sword Wow, mungkin ini jauh lebih bagus ya teman-teman Daripada ini apa namanya ini ya Rusty Sword yang dikasih sama Marlon ya teman-teman Jadi, waktunya kita lanjut adventure ya teman-teman Namun sebelum itu kita ini dulu ya teman-teman Kita siram, siram tanaman dulu ya teman-teman Seperti biasa, tugas Star The Valley Itu mulai dengan menyiram tanaman ya teman-teman Oke, setelah kita siram tanaman Karena disini aku tidak menanam banyak-banyak ya teman-teman Jadi, kita langsung saja let's go menuju tambang Wow, ternyata Ibu Robin sudah selesai kerjanya ya teman-teman Nih, dia sudah selesai bikin silo Wow Jadi, kita tinggal tunggu untuk membeli kandang ayamnya Oh iya, untuk beli kandang ayam kita butuh gold ya teman-teman Sekitar 4 ribuan kalau tidak salah Dan kayu juga batu Oke, kalau gitu kita harus semangat ke tambang untuk cari 4 ribu gold ya teman-teman Oke, let's go kalau begitu ya teman-teman Kita jalan Oke, kita sekarang harus rajin-rajin ke tambang ya teman-teman Karena sirohnya sudah jadi Jadi, kita tinggal tunggu kandang ayamnya ya teman-teman Oke Kita siap-siap masuk ke tambang ya teman-teman Ini baru jam 9 Jadi, kita bisa ya teman-teman Untuk lebih lama ditambang Dan mendapatkan lebih banyak permata untuk dijual ya teman-teman Segera kita otw bikin kandang ayam ya teman-teman Oh iya, kemarin itu sudah sampai di lantai 20 ya teman-teman Oke, jadi mungkin sebentar lagi kita akan turun ke lantai 40-an ya teman-teman Oh iya Baru datang ke tambang kita sudah disambut ya teman-teman Sama slime-slime ini Oh iya, mungkin senjata ini jauh lebih kuat ya teman-teman Ini senjata baru lah teman-teman Aku dapat pas sampai di lantai 20-an kemarin Nah, nice banget ya guys ya Oke, semangat guys Kita turun sampai 10 lantai lagi Seperti episode sebelumnya ya teman-teman Oke, kita lanjutkan ya teman-teman Wow, langsung ketemu tangga ya guys ya Wah, ada lalat lagi ya teman-teman Ini monster yang paling aku keselin ya teman-teman Oh iya, sudah ada tangga nih teman-teman Tapi tunggu dulu, kita selesaikan dulu nih teman-teman Ini, jangan sampai ngelewatin permata-permata keren ini ya teman-teman Ini yang akan nambah-nambah gold kita kalau dijual ya teman-teman ya Oke, karena kita butuh banyak gold untuk beli ayam Beli ayam, kandangnya dulu ya guys ya Oke, maksudnya kandangnya sekaligus ayamnya ya teman-teman Wow, sekalian kita mau kumpulin hai ya teman-teman Atau jerami, bahasa Indonesia nya jerami ya teman-teman Wah, kita turun Nah, kok gitu Berarti kita ketemu tangga ya tadi ya teman-teman ya Oke, tidak masalah ya teman-teman Kita lanjutkan lagi Nih, banyak lagi permata ya guys ya Oke Kita sudah sampai lantai 23 nih teman-teman Berarti bentar lagi kita turun lantai 25 Wow Nice banget Oke Sepertinya memang akhir-akhir ini karakterku lagi hoki ya teman-teman Batu yang kupecahin aja bisa jadi copper ore Wah, luar biasa Wow, kita dapat apa ini Omnigots Oh ya teman-teman Bagi yang baru main Kalau dapat batu seperti ini Namanya Omnigots Bisa dipecahin ya teman-teman Di blacksmith yang dekat museum Dengan membayar 25 gold ya teman-teman Oke Kita turun lagi lantai selanjutnya Nah Sekarang kita sudah sampai lantai 24 ya teman-teman Wow, kalau ada aura hijau begini Artinya kita kedatangan tamu nih teman-teman Kita mungkin di kedatangan monster lari Sekarang sudah sampai lantai 20 ya teman-teman 25 Wah Untung banget nih teman-teman Pas baru buka batu kita udah ketemu tangga nih Wow, kita turun aja kalau kayak gitu Nah sekarang kita sudah sampai lantai 26 guys Wow Berarti Empat lantai lagi kita menuju lantai 30 Wow Ada lagi ya guys ya Tangganya Wow Luar biasa Wow Ada batu yang Sepertinya ini Batu ametis ya teman-teman Wow Permata ametis kita dapet ya teman-teman Lumayan buat dijual ya teman-teman Oke Karena kita sudah ketemu tangga Dan disini tidak ada lagi permata Ataupun copper ore Atau batu mineral lainnya Oh masih ada teman-teman Itu disana Oke Kita ambil dulu ini Oke Kita turun lagi Ke lantai 27 Wow Tidak terasa ya teman-teman Kita sudah sampai di lantai 27 Nah Nice banget guys Sudah sampai jauh segini Nah monsternya ini Yang paling reseh ini ya guys ya Dia Wih Kita dapet permata diamond Teman-teman Diamond Diamond ya teman-teman Nah Ini bagus nih teman-teman Kalau punya Mesin kristalarium Kita bisa duplikasi banyak diamond Tapi Untuk sekarang belum ada ya teman-teman Itu dibutuhkan Kalau kita menyelesaikan Itu community center Nanti hadiahnya itu Atau Bisa juga kita dapatkan Setelah meningkatkan level combat ya teman-teman Jadi kita bakal dapat itu Kalau kita tingkatkan level combat kita Jadi level 9 ya teman-teman Oke Kita semangat nih teman-teman Kita sudah dapat permata Wow Dapat apa nih teman-teman Dwarf scroll lagi Nah sepertinya Oh Dwarf scroll Oh iya Dwarf scroll ini Berfungsi dikirim ke museum ya teman-teman Nantinya kamu Bisa mendapatkan kamus Untuk mentranslate bahasa dari dwarf Ada alien yang tinggal di tambang ini ya teman-teman Dan untuk memahami bahasa dari alien itu Kalian harus kumpulin semua Dwarf scrollnya Mulai 1, 2, 3, dan 4 Kemudian sumbangkan untuk ditukar menjadi kamus dwarf ya teman-teman Oke Lanjut lagi Kita cari lagi permata ya teman-teman Kita harus cari semangat ya teman-teman Oke Nah ada lagi ya teman-teman Nuts Ini Sepertinya ini permata lagi ya teman-teman Nah kita dapat permata lagi Batu topas ya teman-teman Lumayan ya teman-teman Bisa untuk dijual ya teman-teman Oke Nah kita ketemu batu lagi teman-teman Hoki banget hari ini ya teman-teman Kita cuma turun-turun doang Dan ternyata kita dapat terus permatanya Nice Oke Wah hati-hati teman-teman Ada lalat Oke guys Dua lantai lagi Kita akan sampai di lantai 30 Oke semangat kita cari lagi permatanya ya teman-teman Lumayan nih bisa kita pulang Bawa banyak permatanya ya teman-teman Wow Kita ketemu tangga lagi untuk turun Nah sekarang kita sudah sampai di lantai 29 ya teman-teman Wah gak terasa nih Kita mau turun lantai 30 Namun disini kita harus Bertempur lagi ya teman-teman Ini banyak banget nih Monster-monster yang berkeliaran Wah parah banget ya guys ya Aduh Keselin deh Kita diborongin terus sama monster-monster yang ada disini Kalau gitu kita lari aja ya teman-teman Nah tidak ada tangga disini teman-teman Aduh Kita harus melawan monster-monster Menjengkelkan ini Uh parah ya teman-teman ya Nah ini kalau kayak gini udah mau jadi lalat nih teman-teman Jangan dibiarin sampai dia jadi lalat Nanti terbang-terbang bikin kesel Yah jadi lalat Aduh Nah dari tadi kita gak temuin tangga atau apa Selain monster-monster Menjengkelkan ini ya teman-teman Nah Keselin banget Pura-pura jadi batu lagi separuh Nah ada kepiting guys Nah tasnya penuh Aduh kepiting ada kepiting Gimana nih teman-teman Aduh mau gak mau kita harus makan ya teman-teman ya Lumayan kepitingnya ini bisa kita jual ya teman-teman Dapat kepiting terus kita jual Tidak tahu harganya berapa ya teman-teman ya Nah teman-teman Kalau masuk ke tambang Terus ketemu dengan box itu Jangan dibuang ya teman-teman Itu juga bisa menghasilkan Uh Adaan sinsit Wah Tidak Ini adalah bibit kuno ya teman-teman Yang sangat dicari Sama pemain start di valet ini Wah Luar biasa teman-teman Kita dapet satu Mantap banget kalau kayak gitu Jangan sampai hilang ya teman-teman ya Jadi teman-teman harus hati-hati nih Kalau dapat itu Unsienit Wow Baru kali ini ya teman-teman Aku dapat unsienit itu Nah gimana nih teman-teman solusinya Apa ini ya Yum Ini sayur apa ya teman-teman ya Oh bisa dimakan Ternyata Oke Kita mau bikin bakstik dulu ya teman-teman Lumayan buat tambah-tambah makanan ya teman-teman Karena kita Masih bisa untuk nambang ya teman-teman Dan kita bisa bawa pulang lebih banyak permata Aku seneng banget guys Hari ini ternyata aku bisa dapat Itu ya teman-teman Bibit kuno Wow Berarti kita bisa bikin itu ya teman-teman Bisa bikin alat untuk Itu ya teman-teman Alat bibit kuno Maksudnya kita bisa tanam nanti Wuh Luar biasa ya guys ya Oke Nah jangan sampai kita Mati kalau kayak gitu Biar kita bisa pulang Untuk tanam Eh sumbangin dulu bibitnya Nanti kita Dapat bibit kunonya ya teman-teman Tapi sebelum itu Mana nih tangga untuk turun ke lantai 30 ya teman-teman Udah jauh kita jalan ini Gak ketemu Lantai 30 Tangga turunnya dimana ya teman-teman Nah sepertinya ini deh Coba kita Ah ternyata ini monster ya teman-teman Kira ini tangga batu Wah ternyata Ini adalah sumber tangganya Nah sekarang kita sudah sampai nih teman-teman Di lantai 30 Wih Lantai 30 gelap teman-teman Nah sepertinya kita harus Ekstra hati-hati nih Jadi kita harus Bikin akal nih teman-teman Bikin akal maksudnya Harus Bikin ide teman-teman Jadi Nanti kalau kita kesini Harus bawa lilin ya teman-teman Lampu Biar kita bisa lihat jalanan kesini Jangan sampai kita terjebak Di lantai 30 ini karena Gelap ya teman-teman Nah disini Gelap banget Kita di Apa ini ya teman-teman Ini monster apa ini Yang ngelangin kita Wah ternyata kita sudah bisa buka ini ya teman-teman Batu lain Nah ini Iron ore Oh berarti di lantai 31 Udah ada iron ore teman-teman Oke Hati-hati teman-teman Disini gelap banget Gak ngelihat jalanan kita ini teman-teman Oke kita sudah sampai di lantai Berapa nih teman-teman Lantai 32 Wah Luar biasa Nah karakterku udah ngantuk banget nih guys Gak apa-apa deh kita paksa aja ya teman-teman Biarpun kita harus ketiduran disini Gak apa-apa ya teman-teman ya Karakternya gak bakal hilang kok teman-teman Kecuali kalau Oh iya bisa hilang ya teman-teman Kalau kita ketiduran juga disini Oke deh Kalau kayak gitu kita tinggalkan dulu tambang ini Kita pulang ya teman-teman Hore Hari ini kita dapat Ancient Seed ya teman-teman Senang banget Oke Kita pulang Oke hari ini Lumayan berkah ya teman-teman Hari ini dapat banyak item Foraging Eh item foraging Permata dan mineral ditambang ya teman-teman Dan kita sudah bikin juga ini ya teman-teman Silo Jadi kita bisa kumpulin lebih banyak gold Untuk mempercepat tugas membuat kandang ayam ya teman-teman Nah gimana cara masaknya ini Gak ada batu kolnya ya teman-teman ya Oh ternyata kita gak dapat kol nih teman-teman Oke selesai ya teman-teman Sisanya kita simpan ya teman-teman ya Oke ini kita mau bawa besok ke Tambang ya teman-teman Oke Kita simpan dulu Nah oke Kita mau tutup permainannya ya teman-teman ya Kita mau lanjut tidur Nah ini hasil penjualan untuk hari ini ya teman-teman Dapatnya 125 gold aja Oke sekarang kita sudah masuk hari ke 10 Masih di tahun 1 ya teman-teman Oke Sudah pagi ya teman-teman Kita lanjut lagi Untuk berpedualang Di Star The Valley Oke Sebelum itu kita siram-siram ya teman-teman ya Seperti biasa Aduh Oh udah panen ya teman-teman Astaga Kukiraku Ini ya teman-teman ya Meng Ini Ini juga bisa panen apa ya Wow udah ada yang bisa dipanen nih teman-teman Lumayan Kita bisa jual rice shootnya Oke teman-teman Kita Sebelum kita masuk ke Tambang lagi Kita mau kumpulin dulu nih Item-item yang kita mau bawa Ke museum ya teman-teman ya Kita mau sumbangin Untuk mendapatkan bibit Ancient sheep Oke Kita kumpulkan dulu Barang-barang yang akan kita sumbangkan ke museum ya teman-teman ya Oke Mana lagi Oke teman-teman Hari ini aku banyak banget Dapat Permata ya teman-teman Dan aku mau jual satu ya teman-teman ya Karena kelebihan Oke Luayan buat-buat Tambang Gold Oke teman-teman Karena kita sudah punya silo Sebelum kita berangkat ke sana Kita bisa nih Oh belum ya teman-teman Ternyata belum ya teman-teman Harus lengkap sama paket kandang ayamnya Oke Kalau begitu Kita harus ke Museum ya teman-teman Oke Lanjut lagi kita ke museum Oh iya disana ada dandelion teman-teman Ini yang aku cari untuk melengkapi Paket bundle Museum Semih ya teman-teman ya Oke Kita sekalian ke Ke community center Oke sebelum kita ke museum Kita singgah dulu Di community center ya teman-teman Nah Kita sudah punya dandelionnya Yang akan kita taruh Di Mengisi kotak Di bundle Community center ya teman-teman Oke Kita sudah sampai ya teman-teman Sekarang kita isi deh Nah lengkap kan ya teman-teman ya Untuk paket musim seminya Dan baru satu Ini teman-teman Hadiahnya apa nih Wah Hadiahnya bibit ya teman-teman ya Jadi kita bisa buka Nah Tempat lain pun terbuka ya teman-teman Satu Dua Wah ini misi ikan ya teman-teman ya Jadi kita diminta untuk memancing ya teman-teman Oke Sekarang karena tugas sudah selesai Kita mau ke Museum Mau singgah Ya teman-teman ya Kita singgah dulu Buat kirim Permata yang sudah kita kumpulin ini Kita taruh Di museum ya teman-teman Oke Oh iya Jangan buka tempat sampah ya teman-teman Ada warga soalnya Nanti kita Kena pelenggaran ya teman-teman Sama warganya Warganya marah Kalau kita Buka tempat sampah Terus dilihat sama warganya itu ya teman-teman Oke Dekat lagi museum Kita mau masuk ya teman-teman Oke Senang banget hari ini dapat Bibit unsensit Lalu disumbangin Nah bibit unsensitnya mana ya teman-teman Lah Ketinggalan pula Aduh Gimana sih ini aku Sorry teman-teman Kita harus pulang lagi Aduh Mana udah jauh ya teman-teman ya Harus bolak-balik Gara-gara kelupaan Jangan-jangan udah aku masukin Di shipping bin lagi Aduh Gimana ini ya teman-teman Semoga ada ya teman-teman Aduh Aku cemas-cemas nih teman-teman Kalau kayak gini Semoga enggak deh Lupa aku teman-teman Aduh Aku malah ngumpulin semua permatanya Tapi lupa sama unsensitnya Oke Kita jalan dulu ya teman-teman ya Kemungkinan ada di peti Semoga aku tidak jual ya teman-teman Nah ternyata ada Syukurlah ternyata Aku tidak lupa Oke teman-teman Kita kembali Ke museum ya teman-teman Kita hantarkan ini ya teman-teman ya Aku kira aku lupa ya teman-teman Ternyata enggak Aku jual maksudnya Ternyata ada ya teman-teman ya Tersimpan di petinya Kirain udah aku jual deh Coba disini enggak ada ya teman-teman Nah ini Ada warga guys Tapi Maaf ya Untuk sekarang kita enggak bisa Sosialisasi dulu Aku sibuk ngumpulin gold ya teman-teman Oke Kita donasikan dulu ya teman-teman ya Nah Nah ada rewardnya Katanya aneh Reward Nah ini yang paling penting Yeay Kita dapat dua reward ya teman-teman Satu kali pergi ke museum Dua rewardnya Oke Wih Kita dapat bibit Dan resep bibit Hore Ternyata kita dapat bibit juga ya teman-teman Oke Langsung saja kita pulang Nah hari ini kita bisa tanam ya teman-teman Karena kita dapat bibit gratis Sekalian kita dapat Ini ya teman-teman Bibit cauliflower juga Oke Kita pulang tanam ya teman-teman ya Sebentar lagi Kita akan membuat Kandang ayam ya guys ya Jadi kita pulang dulu Untuk Tanam semuanya Yang sudah kita dapatin ini Oke teman-teman Kalau kayak gitu Kita simpan dulu ini Dan kita akan tanam Oh ya Tips dari aku ya teman-teman Kalau dapat bibit unseen seed ini Sebaiknya tanam di dekat air ya teman-teman Jadi teman-teman Tidak usah bolak-balik lagi Untuk disiram Teman-teman Nanti gampang carinya Maksudnya siramnya Jadi dekat dengan air ya teman-teman Oke Kita taruh disini ya teman-teman Kemudian kita taruh juga Ini Bibitnya yang lain Yang dekat-dekat dengan air ya teman-teman Oke Lanjut lagi kita cangkul Oh ya teman-teman Harus pasang ini ya teman-teman Jangan sampai dimakan gagak Kalau kita tidak taruh Ini Orang-orangan sawah Oke kita buat dulu 20 buah fiber 1 kol dan juga Nah ternyata Fibernya banyak Tapi Tidak ada kolnya teman-teman Nah kol itu biasanya ada di tambang Jadi kita harus Berangkat lagi ke tambang ya teman-teman Kita menanamnya dekat air aja ya teman-teman Biar kita tidak capek Mondar Mandir Cari air Oke let's go Kita jalan lagi Kita kembali ke tambang ya teman-teman Kita mau cari kol ini ya teman-teman Oh ya Jangan sampai ke sana Tanpa bawa persiapan ya teman-teman Karena ternyata di lantai 31 itu udah gelap ya teman-teman Jadi kita Harus Mempersiapkan kayu Dan lampu Oke kita bikin lampu ya teman-teman ya Kita bawa Persiapan lampu sedikit Oke Karena sudah kita bikin Kita masih butuh kayunya juga Jadi kita simpan Mungkin kita bawa save aja ya teman-teman ya Mungkin berguna nanti di tambang Oke let's go Kita berangkat Dan sudah jam 1 ya teman-teman Aduh mungkin kita udah kesiangan banget nih teman-teman Tapi gak apa-apa ya teman-teman ya Oke Tidak masalah Meskipun udah Mungkin ini kesiangan Tapi kita masih bisa sampai Dan mencari kol Jangan sampai gagak makan itu ya teman-teman ya Bibit unseen seed Yang sudah aku tanam Jangan sampai dimakan gagak Teman-teman Parah Kalau udah dimakan gagak Oke Dikit lagi Kita sampai Oke oke Sebentar lagi ya teman-teman Nah udah jam 2 aja nih teman-teman Aduh Nah Kita Ini ya teman-teman ya Turun Segera ke lantai 31 Karena disini udah gelap ya teman-teman Jadi untung lah kita sudah bawa Cadangan lampu ya teman-teman Jadi kita Gak Perlu khawatir lagi Meskipun disini gelap Kita tau jalannya Untung aku udah sediain lampu ya teman-teman Nah ada tangga teman-teman Oke Kita turun dulu Oke Sekarang kita sudah sampai di lantai 32 ya teman-teman Oke semangat teman-teman Kita Cari lagi lantai Cari lagi lantai Cari lagi tangga Untuk turun Ada gak ya Nah ada nude ya teman-teman Itu Sepertinya ini nude topas ya teman-teman Aku jadi hafal deh Nah bener kan teman-teman Ini format ya teman-teman Jadi teman-teman bisa jual Karena ini aku udah punya banyak Jadi kemungkinan besar Nanti aku jual ya teman-teman Oke karena aku masih bisa lihat ya teman-teman Jadi aku gak pake Lampunya Masih bisa aku lihat ya teman-teman Nah mana nih tangga turunnya Jangan sampai kita terjebak disini Dan tidak turun ke lantai berikutnya ya teman-teman Nah kita dapet Bed wings ya teman-teman Itu bisa disumbangkan ke Community center ya teman-teman Bed wingsnya Ada bagian bundle Itu ya teman-teman ya Blacksmith Disitu nanti kita diminta untuk mengirim Itu Untuk mengisi bundle-nya Yeay Turun ya teman-teman Ternyata ada tangga ya teman-teman Oke sekarang sudah sampai lantai 33 ya teman-teman Oke semangat teman-teman Nah disini juga banyak permata ya teman-teman ya Tapi kok belum ada ya permata yang berbeda ya Seperti yang aku lihat Itu ya teman-teman ya Warna putih Iron maksudnya Mau cari yang berbeda ya teman-teman Kalau Koper udah sering lihat Di lantai sebelumnya Nah sepertinya kita butuh cahaya nih teman-teman Satu Biar kita bisa lihat Disini Oh ada monster ya teman-teman Aduh Mana nih Aduh Kita diserang terus ya teman-teman Aduh gimana sih cara jalannya Kalau kayak gini ya teman-teman ya Oke Aduh Energinya udah mau habis ya teman-teman Padahal baru lantai 33 Ada gak ya makanan ya Oh ada teman-teman Oke Terselamatkan ya teman-teman ya Kita ternyata bawa item makanan ya teman-teman Syukurlah kalau kayak gitu Wah 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 Bahaya nih teman-teman Kita dihajar terus sama Ini Nah terus tangganya mana Tangganya mana nih guys Ya udah habis Gak ada tangganya ya teman-teman ya Nah sepertinya kita harus pulang nih teman-teman Energinya udah mau habis teman-teman Aduh udah sampai kita ya teman-teman ya Tapi gak apa-apa deh teman-teman Kalau kayak gitu Setidaknya kita Ah tidak ada lagi kolnya teman-teman Aduh bahaya nih teman-teman Ini berbahaya Gak punya kol terus Aduh Parah teman-teman Nanti gagak makan tanamanku Waduh Gawat nih teman-teman Semoga gak ada ya teman-teman ya Aduh Semoga Gagak tidak mampir di ladangku ya teman-teman ya Aku jadi cemas nih teman-teman Karena soalnya aku baru aja nanam Jangan sampai dimakan gagak Aduh Semoga gak ya teman-teman ya Oke Kalau kayak gitu Kita mau istirahat ya teman-teman ya Karena udah gak ada yang bisa dikerjakan Oh iya ada ladang ya teman-teman Siapa tau disana Aku punya ladang kecil Di dekat pertanian ku ya teman-teman Ini kehebatan dari Map multiplayer Mungkin disana ada Yang bisa aku ambil Ada Call mungkin Coba-coba-coba ya teman-teman Kita kesana Ah tidak ada teman-teman ya Disini ada permata Tapi bukan Ini koper Paksa ya teman-teman ya Ah kasian banget Ini karakter kuit teman-teman ya Kepaksain mau pingsan juga Akhirnya gak bisa jalan Aduh Gimana pulangnya ini Kalau kayak gini Ya jangan sampai tidur di ladang Aku maksain sih Jadinya Kayak gini Aduh gak bisa lewat lagi Ya Jalanannya mana nih Aduh Jangan sampai gak pulang Aduh Parah nih kalau kayak gini Ya kita bisa bawa lampu ya teman-teman ya Aduh Gimana nih Gimana nih Ya bisa teman-teman Bisa meskipun jalanannya mungkin Lampat ya teman-teman Karena Kehabisan tenaga ya teman-teman Aku maksa banget Jangan sampai kita ketiduran Di ladang Dan energi habis Karena esok harinya Pasti Habis ya teman-teman ya Aduh Gak bisa nambah nih Energinya Aduh Jalannya lemut banget lagi Aduh Gimana nih teman-teman Parah 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 Aduh 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 Saja kita slip Ya teman-teman Oke sekarang kita sudah meningkatkan Ini ya teman-teman Level 3 mining Mantap Nah ini hasil penjualan hari ini ya teman-teman ya Kita dapat 290 gold Wow Dan sekarang sudah memasuki Hari ke sebelas ya teman-teman Nah sekarang sudah sampai hari ke sebelas ya teman-teman Jadi Namun sampai disini dulu Perjumpaan gameplay kita Untuk hari ini ya teman-teman Nanti kita sambung lagi Next time Oke guys Mungkin itu saja Yang bisa aku bagikan di video ku kali ini Tetap kutus channel ku Untuk mendapatkan info-info menarik Tentang game Starly Valley Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih